selamat datang kembali Hai kalau subscribe itu gratis berpahala Nah kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian beberapa hari lalu baru saja dihelat kegiatan peresmian Taman Budaya Sulawesi Barat di Kecamatan Tinambung dalam kegiatan ini disilingi beberapa kegiatan budaya dan kesenian lainnya disamping itu ada juga pameran Benda Pusaka dan berbagai kerajinan tangan ikut meramaikan kegiatan nah luar dalam kegiatan ini ada satu hal yang cukup unik yakni kehadiran Raja Goa yang bernama lengkap Andi Kumala Ijo Daesila Karelimbang Parang Batara Goa ke-3 Sultan Malik Kutsai ke-2 Raja Goa ke-38 luarik tentu ada yang bertanya kenapa sampai Raja Goa hadir dalam kegiatan ini apakah ada ini atau apakah ada itu jadi luarik jangan ada pikiran-pikiran yang lain-lain kehadiran Raja Goa di kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan itu karena diundang alasan keduanya mungkin sekalian untuk napaktilas karena dari ada banyaknya foto yang bersiliweran di Facebook di sosial media ada fotonya yang melakukan diarah ke makam Raja pertama Kerajaan Balangipah di Manengbungi atau Todilali oke namun apa hubungannya dengan Mandar nah jadi hubungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan-Kerajaan di Mandar itu terjalin beberapa ikatan paling banyak adalah ikatan darah atau kekeluargaan nah semoga kita tidak busung semoga kita tidak kualat mari kita bahas bersama-sama kekerabatan pertama adalah persaudaraan antara Pongka Padang dan Landok Belua pada lontar Toma Nurung di Mandar dijelaskan bahwa Pongka Padang bersaudara dengan Landok Belua Landok Belua kemudian menikah dan bermukim di selatan di sana ia berenak cucu dan menjadi leluhur bangsa Makassar di Mandar sedangkan Pongka Padang ia pergi menjelajah ke daerah Barat kemudian menikah dengan Sandra Bone pada versi Pitu Ulunasalu ia menikah dengan Turjekne dan melahirkan anak cucu yang menjadi cikal bakal bangsa Mandar hubungan yang kedua adalah Ima Yambungi sebelum menjadi raja pertama di Balanipa pernah meniti karir kemiliteran di kerajaan Goa mulanya ia hanya Jowa namun strategi dan keberaniannya akhirnya ia menjadi Karaeng Tuka Janangan atau Panglima Perang di kerajaan Goa di masa todilaling atau Ima Yambungi menjadi Karaeng Tuka Janangan atau Panglima Perang kerajaan Goa beberapa tugas ia lakukan salah satunya adalah ekspansi militer ke kerajaan Tambora sekarang dikenal dengan Nusa Tenggara Timur penyebabnya adalah kerajaan Tambora sudah tidak mau lagi mengirim upeti ke kerajaan Goa ia tak mau lagi menjadi anak kerajaan Goa maka dikirimlah kekuatan militer ke sana dengan Ima Yambungi atau todilaling sebagai Panglima Perang itu tadi salah satunya salah duanya adalah bertugas menjalin hubungan bilateral dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera salah satunya adalah kerajaan Pariaman jadi menurut saya keliru jika yang bersiliran berita dan info bahwa Ima Yambungi melakukan ekspansi militer ke Padang Pariaman singkat cerita dalam menjalin hubungan bilateral antar kerajaan itu tahu-taunya ada salah satu putri dari Padang Pariaman jatuh cinta kepada Ima Yambungi sosok Ima Yambungi ini memang tampan gagah dan berbibawa singkat cerita karena mungkin Ima Yambungi ini mau menolak karena tidak enak sama kerajaan Goa sebab istri dari Ima Yambungi adalah salah satu keponakan dari Tumaparisi Kalona di Sorai jadi ia mau menolak tapi tidak enak juga sama tuan rumah menolak lamaran putri tersebut sedikit info adat di Pariaman itu perempuan yang melamar laki-laki bukan laki-laki yang mengajukan lamaran jadi kalau ada laki-laki yang mau dilamar silakan ke Padang Pariaman aja sebab doi pas orang di Mandar semakin tahun semakin mahal hehehehe oke lanjut ah karena mau menolak tapi tidak enak juga untuk menolak ia punya akal dibuatlah sarung-tenung sutra Mandar yang dijadikan pas sulewatang atau pengganti dirinya dan sarung sutra itu dikenal dengan surek sakbe Panghulu Padang atau kalau dalam tradisi Padang sendiri itu disebut dengan sarung datu sarung sutra corak Panghulu Padang konon katanya saya juga tidak tahu persisnya konon setiap kali kerajaan Padang Pariaman melantik seorang raja sarung sutra penghulu Padang ini wajib dipakai walahu alam bisawab hubungan yang ketiga adalah ternyata Karain Toma Parisi Kalonna dan Ima Nyambungi itu bersyipupu satu kali besar kemungkinan ibu Karain Toma Parisi Kalonna yakni Irerasi bersaudara dengan Puan Regandang ayah dari Todi Laling atau Ima Nyambungi kenapa saya berucap demikian karena wapas ibu dari Todi Laling adalah keturunan dari Toma Kakah Lemo ditarik lurus saat pemilihan Raja Goa Karain Toma Parisi Kalonna dipertanyakan kadar kebangsawanannya karena beberapa anggota Bate Salapang menyangka bahwa ibu Toma Parisi Kalonna bukan dari kalangan bangsawan sebab tidak diketahui asal usulnya selalu saja dikatakan ia dari kerajaan Talo tapi setelah dijelaskan silsilahnya bahwa ia berasal dari bangsawan Napo maka sepakatlah Bate Salapang mengangkat Toma Parisi Kalonna menjadi Raja Goa saat itu hubungan yang keempat adalah Ima Nyambungi kemudian memperistri salah satu anak dari Karain di Makastar yang bernama Karain Surya atau di Mandar dikenal dengan Isorai nama Isorai ini di kemudian hari dinisbatkan menjadi nama bendera kerajaan Balanipah hasil dari perkawinan Ima Nyambungi atau Todi Laling lahirlah anak yang namanya Ibil Labillakmi atau lebih dikenal dengan Tome Payung Maradiyah II Kerajaan Balanipah nah berikutnya adalah hubungan yang kelima hubungan yang kelima ini adalah hubungan kekerabatan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Sendana Mandar dengan kawinnya Iban Naik Maradiyah II Kerajaan Sendana dengan Karain Bayine putri dari Raja Goa sebagai bukti sejarah dari peristua perkawinan Iban Naik dan Karain Bayine dari Goa adalah penamaan kata Somba sebagai ibu kota Kerajaan Sendana sekarang bertransformasi menjadi kecamatan Sendana Kabupaten Majine kisahnya bahwa Somba dahulu berdama Lambori tetapi setelah menikah antara Ban Naik dan Karain Bayine maka diubalah Lambori menjadi Somba disamakan namanya dengan nama Somba Opu ibu kota Kerajaan Goa kala itu tujuannya adalah ketika orang tua atau keluarga Karain Bayine rindu kepada anaknya maka ia gampang menemukan daerah tersebut untuk mengobati rasa rindunya di Sendana Kemudian juga terdapat salah satu tarian atau Tukdu yang disebut dengan Tukdu Sarawandang namun cairnya itu berbahasa Makassar bunyinya itu seperti ini bahawa lah kata-kata berbahasa lainnya kebanyakan yang telah menyaruh di dunia padahal berangkata dan juga tidak berangkata berangkata dan juga berangkata tawek karain makuseang gunturukna jimalompo hilakna malakbalino bosisarona tamalian tompo bangkeng itulah tari luluare sayur 47 sarawandang yang berasal dari kerajaan sendana mandak saya ini tidak mampu untuk berbahasa makasar jadi mungkin kalau misalnya ada luluareu atau saripat tangku yang sebetulan menonton channel ini mungkin bisa diartikan dengan jelas dan ditulis di kolom komentar tapi kita berpahami kak ada paham ini demikianlah luluarek sedikit informasi mengenai kekerabatan mandar dan kerajaan gua saya yakin masih ada masih banyak pertalian-pertalian kekerabatan lainnya namun hanya itu yang dapat saya himpun jika ada informasi menarik lainnya jangan lupa untuk tulis di kolom komentar muak diam makari pauhu luluarek pemakanan-nganak sebab saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan jangan lupa juga untuk luluareu atau kawan-kawanku sekalian yang belum subscribe channel Kacu Mandar silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya agar anda senantiasa mendapatkan info-info menarik dan edukatif seputar diutak di kolom komentar edisi berikutnya ini ada tentang headhunter di mandar nah headhunter itu dalam bahasa mandar itu disebut dengan BPU tahu atau pemburu kepala dalam bahasa Indonesia nah jadi bukan di Kalimantan saja ada pemburu kepala atau tradisi ngayau nya kita di Sulawesi Barat juga punya untuk mendapatkan info itu hanya ada di channel Kacu Mandar jadi tunggu dan nantikan info ini oke sekian dari saya salam budaya salam perjalanan selamat menikmati selamat menikmati